Halo guys, David disini, dan di video ini saya bakal kasih 10 alesan kenapa Xiaomi adalah brand teknologi yang terbaik. Kemarin-kemarin kita udah pernah ngebahas 10 alesan soal Samsung sama Apple juga ya. Ini episode yang ketiga, dan Xiaomi yang kita jadiin topik, karena yang request juga banyak banget. Buat episode keempat nanti, tulisin aja siapa yang mau kita bangga-banggain. Oke, sekarang langsung kita mulai aja. Alesan pertama, kenapa Xiaomi adalah merek terbaik. Redmi Note 7. Bukan HPnya secara spesifik ya, tapi pengalaman soal HP itu. Yang stock barangnya super langka pas dia baru diluncurin. Abis mulu, goib. Sampai beberapa bulan selanjutnya baru bisa normal. Saking menariknya fenomena itu, sampai ada saya bikinin video berseri kayak si Netron loh. Episode awal, saya nyari-nyari si Note 7 ke berbagai Mi Store di Jakarta, nggak ada. Terus ke ITC-ITC juga nggak ada. Kalau ada pun harganya udah dinaikin banget oleh yang jual. Terus endingnya si Redmi Note 7 baru ketemu, pas saya nyari langsung ke pabriknya di Batam. Damn. Terus anda masih inget nggak? Susahnya berebut HP lewat sistem yang namanya Flash Sale. Yang dipopulerin oleh Xiaomi juga, sampai bisa jadi konten video sendiri. Berebut HP Xiaomi pas Flash Sale. Saya inget sih masa-masa kelam itu. Buat sebagian orang, mungkin alasan pertama ini malah bisa dianggap sebagai kelemahan ya, karena bikin konsumen repot itu nggak bagus. Bukan di Redmi Note 7 doang, tapi beberapa HP Xiaomi lain juga sempet goib. Tapi buat sebagian yang lain, termasuk saya, pasti ada sedikit mikir sambil kagum gitu. Kok bisa ya ada HP yang ngeribetin banget buat dimilikin, jual mahal banget, tapi masih dibela-belain banget. Pasti value-nya tinggi banget. Soalnya kan kalau value-nya dari awal nggak tinggi, ya mending cari yang lain. Mau goib juga bodoh amat. Saya yakin brand lain kayak Samsung, Oppo, Vivo, pengen banget sekali-sekali ngerasain dikatain, goib woy, goib woy. Karena produknya laku keras. Sampai sekarang cuma Xiaomi yang bisa kayak gitu. Alasan kedua, mungkin yang pertama tadi ada yang kurang setuju ya, tapi yang kedua ini pasti pada setuju. Sejak Xiaomi mulai jualan HP, harga yang dikasih bener-bener ngerusak harga pasaran. Masa spek HP yang biasanya dijual oleh brand lain 5 juta, Xiaomi bisa kasih dengan harga 3 juta itu... nyari ribut? Xiaomi ngebuktiin kalau sebuah HP bisa dijual dengan harga lebih murah. Asal tau cara motong-motong biaya yang nggak penting, kayak biaya iklan. Waktu itu Xiaomi memang pake strategi marketing lewat forum-forum di internet doang, lewat Mi Fans yang bener-bener semangat buat ceritain produk Xiaomi ke temen-temennya yang belum tau soal Xiaomi. Kayak saya dulu taunya lewat kaskus sama lewat temen saya sih, waktu itu dia semangat banget, wih Xiaomi nih, Xiaomi nih dijual nih, sejutaan doang nih. Nggak perlu pake artis, udah efektif. Waktu itu mereka juga nggak pake toko offline, jadi nggak ada biaya maintenance dan lain-lain. Semua serba offline. Makanya HP mereka bisa murah. Kalau sekarang Xiaomi memang mulai ngiklan lewat artis, sama mereka juga udah banyak kebangun toko offline, tapi ciri khas buat ngerusak pasarnya masih tetep kejaga banget. Sampai bikin pesennya pusing kali ya, mereka lagi di zona nyaman, ha ha ini HP iklan lumayan mahal, jualnya dari harga modal, nggak masalah, nggak ada pilihan. Tapi tiba-tiba harus keluarin strategi baru, dan strategi baru ini yang bikin kita masuk ke alasan ketiga. Kalau sekarang anda lagi pake HP merek Realme, atau Honor, atau Samsung Galaxy M, merek yang juga fokusnya nyediain HP dengan value tinggi, kemungkinan itu merek-merek yang dibikin brand gede buat nyanyin Xiaomi. Hasil strategi baru yang kita sebutin di alasan kedua tadi. Realme dibuat Oppo, Honor dibuat Huawei, Samsung Galaxy M dari seri A. Kalau misalnya Oppo yang nurunin harga HP-nya, atau Huawei diskonin HP-nya biar kayak Xiaomi, mungkin nggak biasa kali ya, nanti ada resiko dibilang, weh ternyata ambil untungnya gede juga. Ya nggak gitu juga sih, soalnya kan mereka ada iklan dan lain-lain. Ya biar strateginya nggak berubah daripada ngubah tradisi, mending bikin merk baru. Jadi kalau Xiaomi nggak ada, mungkin yang namanya Realme itu nggak ada. Lanjut ke alasan keempat, produk Xiaomi itu sedikit jelas banget tingkatannya. Nih kalau kita liatin situs Xiaomi Indonesia nih ya, HP-nya ada Mi 10, buat yang sultan banget budgetnya 10 juta, terus di bawahnya ada Mi Note 10 sama yang Pro, harganya 7-8 juta, di bawahnya lagi ada Redmi Note 8 Pro yang harganya 3 jutaan, karena 5 jutaan itu nanggung, merk lain juga dikit sih. Terus Redmi Note 8 2 jutaan sama Redmi 8A Pro, dan Redmi 8 yang harganya 1 jutaan, levelnya jelas banget, nggak saling makan. Dan yang serunya semuanya kerasa worth it, kerasa siap semua gitu buat bersaing sama brand lain yang kelas harganya sama. Bukan cuma yang penting, ada doang lah di pasar, nggak kayak gitu. Dan kalau diliat-liat, di bagian TV-nya Xiaomi juga enak pilihannya. Jelas ada yang 32, 43, sama 55 inci. Alasan kelima, ngomong-ngomong soal TV, Xiaomi itu nggak cuma HP atau TV ya. Waktu itu saya sempat bikin satu video soal barang-barang dari Xiaomi, di luar HP yang isinya ada TV, terus ada robot vakum cleaner, ada ceret juga, ada bola lampu yang warna-warni, lampu yang bisa ngedeteksi gerakan, CCTV juga ada, sampai ke mesin pompa ban portable juga punya. Brand teknologi mana lagi coba, yang punya portfolio produk sebanyak itu. Terus yang belum pernah kita bahas juga banyak banget, ada vakum cleaner, ada mesin cuci, ada sepeda, ada masker, ada ya ini udah saya pake sih, ada lampu meja, ada keran air, dan dispenser sabun, ada handuk, tas koper, itu belum setengah yang saya sebutin. Mungkin Mi Store itu harus diganti namanya jadi toko palu gada. Apa yang lu mau gua ada, saking banyaknya produk yang mereka jual. Awasan ke-6, barang-barang yang tadi dijual produknya nggak sembarangan punya. Coba anda lihat ceret air mereka, yang desainnya kelihatan modern minimalis gitu. Terus lampu mejanya juga punya bentuk yang keren, kayak bukan buatan Cina gitu, dan fungsinya juga simpel, tapi kenal banget. Colokan listriknya ini juga cakep, ini di studio ini banyakan pake colokan listrik ini. Maskernya stylish, padahal barang-barang yang kayak masker atau colokan atau lampu gini, harusnya bentuknya biasa aja kita udah oke lah, soalnya fungsinya udah bagus dan harganya lumayan murah. Tapi nggak, produk Xiaomi walaupun murah tetep kelihatan berkelas premium, masuk akal lah, mungkin nggak semuanya murah kali ya, tapi semuanya masuk akal. Coba anda sebutin produk Xiaomi apa yang desainnya jelek? Nggak banyak. Sampai sekarang kalau saya disuruh milih barang apapun antara produk Xiaomi atau produk dari merek yang belum terlalu pasti, saya milihnya Xiaomi aja. Minimal nggak bakal jelek. Itu pola pikir yang saya terapin ke Apple juga sih. Biasanya produknya bagus soalnya aman, tapi bedanya Xiaomi ini murah. Makanya Xiaomi sering disebut Apple dari timur. Nggak mahal tapi tetep premium. Sama kayak sosisnya Kanzler juga lah, premium tapi harganya terjangkau banget. Jujur aja, nggak biasanya saya ngebahas makanan kayak gini, tapi pas ketemu sosis siap makan yang kualitasnya sebaik Kanzler Singles, saya jadi semangat buat ceritain ke anda. Sosis Kanzler Singles ada 3 varian, yaitu original, mini, dan keju. Ciri khas dari sosis Kanzler Singles, kulitnya nggak perlu dikupas karena dia kebuat dari kolagen sapi, bukan plastik. Dan pastinya halal. Sosisnya bisa tahan 6 bulan di kulkas yang bagian bawah, yang chiller, jadi praktis buat disimpen. Nggak perlu di freezer. Dan istimewanya lagi Kanzler Singles ini ternyata seru juga kalau dimakan dingin. Istilahnya... ada sensasi dingin lebih krek gitu. Kanzler Singles cocok buat dimakan langsung, atau mau dijadiin topping, atau dijadiin campuran nasi goreng, mie, roti, apapun. Bebas. Anda bisa beli Kanzler Singles di minimarket kayak Indomaret, supermarket, atau bisa beli online di Kanzler Official Store yang linknya ada di deskripsi video ini. Lanjut ke alasan ketujuh. Yang harus ada. Yang nggak mungkin ketinggalan di video yang muji Xiaomi. Tiap ngomongin keunggulan Xiaomi, Mi Fans harus disebut. Saya salut banget sama Mi Fans. Pertama kali saya ngerasain langsung aura-aura mereka tuh, pas acara launching Xiaomi apa gitu. Mereka bawa bendera-bendera komunitas dari daerah masing-masing, terus bawa gendang juga, trompet yang berisik banget ala penonton sepak bola. Kekeluargaannya dapet banget, dan bisa dibilang ngasih suasana yang beda banget dari launching merek HP lain. Belakangan ini sih, brand lain udah mulai ngundang-ngundang komunitasnya juga ya, pas acara launching. Mungkin belajar dari cara Xiaomi kali. Yang buktiin kalau komunitas itu penting. Tapi sampe sekarang, rasanya belum ada yang bisa ngelain Mi Fans soal solidaritasnya. Suasananya pecah. Sama komen-komen pedesnya di video brand lain juga. Yah pecah sih. Peace. Alusan ke delapan, sisa yang tiga ini mungkin agak kerasa maksa ya, biar genap 10, tapi lumayan masuk akal kalau dipikir-pikir. Xiaomi itu brand yang HP-nya paling banyak dimasukin secara ilegal kalau saya perhatiin. Banyak yang BM, Garansi Distributor. Sampai Xiaomi harus bikin stiker khusus buat HP resmi mereka. Yang ada tulisan garansi resmi sama kami buatan Indonesia itu, saya nggak tau ya, brand lain kena dampak yang gede atau nggak dari barang BM, apakah HP Samsung banyak yang BM di pasaran, apakah Oppo banyak, Vivo, itu entahlah. Yang pasti Xiaomi banyak. Dan kalau mau dipikir lebih jauh lagi, nebak-nebak gitu, kemungkinan masalah barang BM Xiaomi ini yang jadi faktor yang bikin pemerintah gerah. Banyak pajak yang lolos soalnya. Terus akhirnya ngebikin aturan blokir IMEI di HP BM. Jadi kayaknya nggak salah kalau Xiaomi itu disebut brand yang bisa bikin aturan baru. Kuat banget nggak tuh bikin aturan baru. Alasan ke-9, kenapa Xiaomi adalah merek terbaik? Karena HP pertama yang dibahas di channel ini tuh ya merek Xiaomi, Xiaomi Mitri. Flagshipnya Xiaomi yang waktu itu worth it banget. Mayan banget buat saya jadiin bahan buat video pertama. Karena orang pasti penasaran kan sama tuh HP. Apalagi merek Xiaomi juga lagi hot. Merek baru yang bikin orang penasaran. Kalau nggak ada Xiaomi, mungkin dulu channel ini bikin video. Cuma nggak tau mau ngebahas HP apaan. Mungkin tertunda jauh gitu. Belum ada HP bagus nih, nantilah nantilah. Dan akhirnya nggak bisa sekenceng kayak sekarang naiknya. Ya jadi mungkin Xiaomi adalah faktor gadgetin bisa maju juga kali. Dan alasan ke-10, Xiaomi Indonesia punya bos yang keren. Alvin Che yang tahan banget megangin Xiaomi Redmi Note 8 sama Redmi Note 8 Pro sepanjang video interview yang durasinya 27 menit. Kalau itu bukan tanda-tanda bos yang pedih sama produk yang dia jual, saya nggak tau apa lagi. Bercanda, Alvin memang keren tapi Xiaomi kan bukan cuma dia. Bukan cuma Alvin yang udah 10 tahun bikin dunia smartphone jadi seru. Tapi semuanya, termasuk admin sosmed mereka yang dulu sempet perang sama adminnya Asus. Seru dulu. Sekarang mereka sama Realme. Jadi kita enjoy aja lah dramanya. Enjoy aja semua produk yang udah dibawa selama ini. Ini kayak Mi Mix, terus Pocophone, Redmi Note 5, Redmi One S, Redmi 4X yang sampai sekarang banyak banget masih di komen. Termasuk lu masih pake kan Bal? Masih punya kan? Redmi 4X. Jadi saya salut selama 10 tahun Xiaomi bisa konsisten ngejaga yang keren-keren dari mereka. Dan itu susah banget loh soalnya godaannya pasti banyak banget kan. Naikin hargalah, iklan banyaklah. Ya susah sih. Demikian 10 alasan GadgetIn kenapa Xiaomi itu brand teknologi yang terbaik. Apakah Samsung atau Apple lebih baik? Silahkan nonton video itu aja. Ya episode keempat bakal ngomongin siapa? Komen di bawah aja. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, yo. Huh, kayak fanboy banget ya. Tapi Samsung kemarin juga Samsung fanboy. Apalagi Apple, wuh. Hah? Oh! Oke. Iya, itu mau jatah supreme juga.